Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas tentang saham swing lagi Dan saham swing kita yang lalu kayak PTBA era, Wim, Hoki, kan udah pada cuan Nah sekarang kita ngasih rekomendasi swing lagi Lewat channel Youtube ini dan disclaimer on Dan kita buat MTDL juga ya, gak tau ya Saya upload ini dulu Mayora Atau MTDL dulu, saya gak tau ya Saya buat videonya soalnya bareng Dan Mas Bro bisa ikut MTDL atau Mayora ini Dan disini videonya video swing dari Mayora ya Oke, dan saya mau ikut dua-duanya soalnya Nah, Mas Bro lihat disini untuk Mayora Nah, ini kita rekomendasi swing ya Kalau swing ya sabar, itu kayak era PTBA, kayak Hoki, kayak Wim, kan gitu kan Nah yang Mas Bro lihat, untuk Mayora Mayora itu memang dari dulu Oh, dari dulu Dari Januari itu kan turun Di sini itu udah sideways Mas Bro Jadi Mayora itu udah sideways ya Kalau Mas boleh lihat disini ada garis trend lagi Nah ini ada namanya support kuat disini Dan kayaknya udah gak kesini lagi Karena memang dia udah bentuk doji banyak sekali Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Banyak ya doji-nya Nah, dan doji-doji seperti ini Itu saya ngingetin ke PTBA, bro PTBA, ini kok suai banget nih Kita lihat PTBA ya Agak lemot orang saya lagi upload, tuh kan Lagi upload Oke ya PTBA disini Kita lihat PTBA Nah, Mas Bro lihat PTBA disini Kan cuannya gede banget ya Bagi teman-teman yang ikut PTBA Dan masih hold sampai harga 2200 Kan itu udah cuan banyak banget Saya udah jual disini soalnya Mas Bro Dan habis itu saya gak ngikutin lagi Dan saya juga menyesal juga sebenernya Cuman ya Mau gimana lagi lah ya Yang penting ilmu saya masih ada di kepala Jadi masih bisa nyari saham yang lain Betul gak? Oke, kita lihat disini PTBA itu bentuk doji 1, 2, 3 doji Nah, kalau dia dari Mayora Itu dojinya banyak sekali ya Nah, gak tau nih Mayora itu ketahan apa gitu ya Ketahan angin apa gitu ya Nah, jadi istilahnya Mayora itu Bener-bener udah disupport paling dasar gitu Kalau, apa namanya Kesimpulan yang saya lihat dari Candle-candle dari Mayora ini Ini Mayora udah sampai mentok dasarnya Nah, turunnya udah sampai mentok dasar Ini udah mentok dasar nih Udah doji-doji seperti ini Udah gak mau turun lagi Udah gak mau turun lagi Harusnya setelah bentuk doji-doji seperti ini Dia naik lah Ini aja lihat nih Historisnya Ini baru doji 3 kali naik tinggi Terus turun lagi Ini doji banyak sekali nih Kalau udah seperti ini Berarti memang dia mau ngumpulin sesuatu disini Ngumpulin tenaga Dia buat ngegas ke atasnya Apa namanya Ngegas ke atasnya kenceng ya Mungkin seperti ini ya Harusnya seperti itu Tapi ya kita ngomong untuk swing Ya gak terlalu panjang sih ya Jangka-jangka Seminggu atau 2 minggu Seperti itu ya Nah Dan yang Yang lain lagi Faktor yang lain lagi Selain Mayora ini Udah sampai dasar Dan Mayora ini kayaknya Satu-satunya Emiten consumer good Yang belum naik Kita lihat disini Yang pertama itu adalah good Kita lihat good Nah ini kan consumer good Yang gede-gede nih Saya udah lihat di beritanya Di CNBC Nah ini kan good INDF Food Ultra Jaya ICBP Unilever Kita lihat aja Satu-satu ya Apakah benar mereka ini Udah naik gitu ya Mayora ketinggalan sendiri Kita lihat disini Yang pertama adalah good Nah good Kita lihat disini Garuda food Bagi ya mas bro yang seneng makan Kacang Garuda lah Ini dia nih Namanya good Garuda food Nah ini Garuda food Malah udah kenceng sekali ya Malah gak turun Gak turun-turun dia Karena dia stock split ya Emitennya stock split Coba lihat yang lain Misalnya Unilever Unilever termasuk consumer good Iya toh Consumer good Unilever Indonesia Ini aja udah breakout Unilever udah breakout Kalau gak salah sih Kita coba lihat disini Agak lemot Sorry Lagi upload soalnya Nah Unilever Ini kan Unilever aja udah breakout Sudah mau naik nih Unilevernya gak Nah Kita lihat lagi INDF lagi INDF udah Udah breakout lama-lama Udah ya breakout yang Beberapa bulan yang lalu Malahan Beberapa minggu yang lalu ya INDF ya udah tinggi mah INDF kalau gak salah Sebenarnya INDF udah breakout nih Setung udah mulai naik Yang saya nyesal itu kenapa Pas waktu turun ini Saya gak ambil Mas bro Ini yang saya menyesal itu Saya itu Waktu itu Ini kan turun gede ya Waktu dalam gitu Nah disini tuh Saya nunggu Di harga 6 ribu Disini loh Disupport disini Ada yang saya kemarin beli Disini Ini waduh Cuan sebanyak sekali ya Tapi ya Namanya juga gak tau ICBP CBP ya CBP Nah ini Ini masalah news ya Mas bro Yang pertama kita bahas Newsnya dulu Nah newsnya dulu Nah biasanya Kalau emiten-emiten Nah udah naik loh Udah naik-naik Jadi kayaknya itu Si Mayora Itu adalah Satu-satunya Emiten Konsumer good besar Ini kan konsumer good besar nih Yang belum naik Yang belum naik Yang belum naik Dan harusnya Ini akan ngikutin temennya Mas bro Gak lama lagi Dia akan ngikutin Dia yang terakhir Ya Walaupun yang terakhir Misalnya mas bro Lomba lari Ya Ada 10 orang Terus yang 9 orang kan finish Yang ke 10 Tetap akan finish juga Ya walaupun nanti kapan kan Nah kita manfaatin Momen itu Yang lain udah finish Terus ada satu yang belum finish Ya udah kita ikut gitu ya Ngikut Dia kan soalnya Tinggal nunggu waktu Buat finish aja Nah Seperti itulah bahasanya Mungkin Bisa diterima Kadang-kadang Saya ngomong kurang jelas Apa ya Nah Disini mas bro Yang lain udah finish Masa Ini gak finish Tunggu aja Dulu kan gitu Oke Kita lihat untuk Mark fundamentalnya Ya Kalau masalah news Sudah masuk ya Semua konsumer good Sudah naik Tinggal mayora doang Berarti kemungkinan Mayora akan nyusul Teman-temannya Nah Kita lihat Untuk mayora Disini Nah Mayora Set Oke Sebentar Nah Disini mayora Kalau dilihat Dari Dare nya aman Nah Terus untuk PBV PBV nya Tinggi ya Mayora Tapi kalau dibanding Dan unilever Pasti lebih mahal Unilever Dibanding dengan Misalnya HMSP Masih mahal HMSP Mas bro Nah ini Masih oke Dan memang Unilever Mayora ini Emang dijual mahal 4x itu murah Lihat aja Disini 6,7,8,5 4x termasuk murah Bagi mayora Terus disini Untuk net profit nya Tetap ya Cuman kalau dilihat Dari tahun-tahun sebelumnya Itu mayora Tetap terus tumbuh Net profit nya Dan memang Ini di quarter lalu Dan quarter ini Tetap Tapi Terus tumbuh Kalau dilihat Dari 5 tahun kebelakang Kita lihat Untuk equity Equity juga naik terus Bagus nih mas Bro mayora Mayora itu produknya Torabica Yang masih berhubungin seneng Torabica Energen 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 Saya suka konsumsi juga Energen Torabica Produknya Istilahnya produk-produk yang Market leader lah Sebenernya Mayora itu Produk-produk yang Terkenal gitu Di dunia Retail Di dunia Indomaret Oke Dan mungkin teman-teman Banyak yang pakai produknya Mayora Saya yakin Nice Untuk fundamental Bagus Ya enggak News bagus Kita lihat bandar Moluki Nah Kita lihat disini Bandarnya Dari broker Sameri Amyor Ada apa Mayora saat ini Nah kita lihat Today Hari ini ada apa Di Mayora Nah kita lihat Nah disini ya Jadi Asing Sudah mulai masuk Kita lihat Dari awal aja Dari awal Setway Dari awal Setway ini Disinilah ya Dari tanggal 30 Juli Disini 6 Agustus 6 Agustus 6 Agustus 6 Agustus Kita lihat Dari 6 Agustus Untuk Mayora Nih Buat swing ya Kalau swingan Kita harus yakin Tuh Ya kan Karena swing ini Harusnya tuh Cualnya 90% Kalau swing harusnya Beda sama scalping Kalau scalping Masih 60-40 Kalau saya Tapi kalau udah Swing itu 90-95% Harusnya cuan Kalau swing Kalau saya udah Ngeluarin swing Gitu Biasanya seperti itu Nah disini Kalau dilihat Dari tanggal 6 Disini 6 Agustus Nah kita lihat Nah disini Nah ini mas bro Ini dari tanggal 6 Agustus tuh Asing udah mulai Akumulasi mas bro Nah ini yang Membuat Kenapa Saya milih Mayora Buat swing Asing udah mulai masuk Harganya udah di bottom Di bawah Di dasar Harganya udah di dasar Asing udah mulai masuk Dan Beritanya Consumer good Yang lain udah pada naik Mayora belum Nah kan seperti itu Disini CS KZ Ini kan pada akum Lumayan mas bro AVG nya dia 2190 218 Nggak masalah nih AVG nya Karena kita swing ya AVG mereka berapa Nggak masalah Yang penting mereka Memang masuk Iya kan Mereka masuk lah Ini kan keluarnya Cuman 22,7 miliar Masuknya 17 miliar 6 miliar 4 miliar Ini pada masuk Asing mas bro Asingnya pada masuk Ini kan asing Forage Terus kita lihat Untuk all nya aja Kalau all siapa Yang all berarti ada Apa namanya Orang dalam negeri Nah ini all nih Ini CS Ini kaset asing BQ Ini pada naik Masuk-masuk Retail nya YP YP udah mulai masuk Retail nih PD mana PD PD nggak ada PD belum masuk Mungkin kita nanti Setelah video ini Di upload Mungkin PD baru masuk PD XC Itu pada masuk Karena yang Ngeliat video saya kan Retail-retail tuh Nanti PD sama XC Baru masuk sini Setelah lihat video saya Mungkin Nah kita lihat disini Kalau misalnya Asing masuk Apa namanya Broker-broker Sultan udah masuk Tinggal nunggu retailnya Retail masuk Saham naik Seperti itu ya Kerjanya seperti itu Mas bro Jadi Biasanya memang Broker-broker Sultan Atau broker asing Yang Sultan-Sultan MQ Segala macem Dia masuk dulu Nunggu retail masuk Baru sahamnya naik Seperti itu Nah Oke Nanti Nggak masalah Berdiamut Misalnya punya AVG berapa 2180 2190 No problem Kita buat swing Dan target saya itu Mayor Itu harusnya di atas 2280 Jadi mas bro Nanti Kalau mau ikut mayor Itu bisa TP Di 2280 Sampai 23 23 2320 Lagi seantara sini Jangan sampai TP kecepatan Kayak PT BA Yang saya udah alami TP kecepatan Kayak Wika Yang udah saya alami Jadi harus lebih sabar Itu yang saya tangkap Mas bro Udah saya TP Masih naik tinggi lagi Ya Allah Katanya Nah ini Nggak akan kejadian lagi Saya di Mayorah ini Saya akan lebih sabar Nunggu Mayorah ya Nice Saya ikut Mayorah Dan MTDL ya mas bro Oke Apa lagi yang udah Mau kita bahas Udah toh Bandar Molokinya masuk Asing masuk banyak Terus Broker-broker Sulutan Udah mulai akumulasi Terus Yang kedua Apa namanya Fundamentalnya juga masuk ya Fundamentalnya juga oke Undervalue juga Termasuknya daripada Historinya Dian Unnet profitnya juga naik Equity-nya naik Fundamentalnya berarti oke Nggak diragukan lagi News-nya juga oke News-nya itu apa Ya tadi IND, FICB, Pekino, Ultrajaya, Unilever Udah naik semua Cuman Mayorah doang yang belum Harusnya dia akan ngikuti Sebentar lagi News-nya dapet juga Terus Teknikalnya Teknikalnya juga dapet ya Teknikalnya dapet Dia bentuk doji-doji Nah harusnya kalau udah bentuk doji-doji ini akan naik Jadi keempat-empat indikatornya masuk semua Kalau misalnya sampai rugi berarti keterlaluan Mas Bro Udah gitu aja deh kesimpulannya Sama kayak MTDL tadi Kalau masih rugi berarti keterlaluan Ya tinggal kapan cuannya kita nggak tahu Namanya swing kan nunggu Ya harusnya sih cuan Kalau nyampe rugi berarti Apa namanya keterlaluan Pasti cuan Cuman kapannya yang saya belum tahu Kan nunggu Namanya swing kita harus nunggu Ya seperti itu Next itu aja informasi dari kita tentang Swing dari saham mayor Ya bagi mas Bro yang mau ikut saham mayor Itu screening lagi sendiri Jadi ya make sure sendiri ya Apakah yang saya sampaikan itu benar Dan ini disclaimer on ya Jadi kerugian dan keuntungan masing-masing Ditanggung sendiri-sendiri ya Jangan nyalain saya kayak rugi Dan Mas Bro harus Kalau misalnya mas berbeli saham itu harus paham ya Kenapa saham itu naik Kenapa saham itu turun Jadi nggak masalah Kalau naik oh alasannya ini Kita tepe Kalau turun oh alasannya ini Nggak apa-apa kita cut loss Jadi masuk di akal gitu Apa-apa yang kita lakukan itu Benar-benar ada logikanya gitu Bukan karena mas Bro itu main judi Beli saham naik Untung Wah seneng-seneng di share-share Seneng lo naik Wah 8% Alasannya kenapa naik Nggak tahu Terus kalau suatu saat ARB Cut loss gitu Nangis Apa judut-judutin ke tembok Karena nggak tahu Alasannya kalah Alasannya loss dia apa Alasannya profit dia apa Nggak tahu Kayak main judi Nah itu yang bikin orang stress Seperti itu mas Bro Tapi kalau mas Bro itu tahu tekniknya Walaupun kalah Walaupun loss gitu Tapi mas Bro tahu Alasannya Nggak apa-apa mas Bro Itu bebannya akan lebih ringan Daripada yang mas Bro nggak tahu Kenapa kak Kenapa loss Nah itu aja sih Oke Sampai ketemu di video berikutnya Tunggu di nanti Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih